Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadirin yang dimuliakan Allah Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah Serta menggunakan nikmat tersebut untuk amal ibadah dan kebaikan Tak lupa salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah Hadirin rohimakumullah Pada kesempatan ini Izinkan saya menyampaikan kutum yang bertema Momentum menumbuhkan sifat kedermawanan Kedermawanan sudah seharusnya menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa Orang dermawan disukai oleh siapa saja Terutama disukai oleh Allah SWT Banyak sekali perintah dalam Al-Quran atau hadis Agar kaum muslimin gemar berinfak dan bersedekah Selain ganjaran pahala yang melimpah Orang yang dermawan memperoleh rahmat dan rezeki yang tidak pernah surut Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah Suri tauladan yang baik Jadi kita wajib mencontoh dan meneladani beliau Dulu apabila Ramadan telah datang Rasulullah mengisinya dengan hal-hal yang sangat diperintahkan oleh Allah SWT Rasulullah menjadi manusia paling dermawan Dan beliau menjadi lebih-lebih lagi dermawan di bulan Ramadan ini Saking takjubnya para sahabat dengan kedermawan Rasulullah Maka kedermawanan beliau di bulan Ramadan Dikiaskan melebihi lembutnya angin yang berhembus Hadirin yang dimuliakan Allah Jika kita berinfak atau bersedekah setiap hari selama bulan Ramadan Maka kebiasaan tersebut akan membekas dan menjadi kebiasaan permanen yang sangat positif Jadi janganlah dilihat besar atau kecilnya harta yang kita sedekahkan Tetapi yang menjadi mahal itu adalah Bagaimana kita atau keberhasilan kita menjadi dermawan setiap hari Bersikap dermawan memang harus dilakukan dengan hati yang benar-benar ikhlas dan tanpa pamrih Kita bisa belajar dermawan Belajar bersikap dermawan mulai dari hal-hal yang terkecil Misalkan saja memberikan uang jajan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita Atau bisa pula dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin Dan di saat Ramadan ini Kita bisa memberikan takjil kepada tetangga terdekat kita Hadirin yang dimuliakan Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 274 Allah berfirman mengenai orang-orang yang dermawan Yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya malam atau siang hari Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak pernah bersedih hati Ada beberapa keutamaan orang yang senantiasa memiliki sifat dermawan Yang pertama adalah sifat kedermawanan akan mengantarkan orang tersebut masuk surga Yang kedua sifat kedermawanan merupakan salah satu ciri-ciri kekasih Allah Dan yang ketiga Dan yang ketiga Allah akan menghapus dosanya bagi orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan Ada pun hikmah dari sikap kedermawanan ini adalah Akan menguntung, akan mendatangkan keuntungan Baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat nanti Dengan meyakini keuntungan tersebut Semoga kita dapat terdorong bersikap dermawan dalam kehidupan sehari-hari Yang didorong keuntungan akhirat lebih baik daripada dunia Semoga Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan bisa menjalankan ibadah puasa dan aktivitas keseharian kita Mari kita tanamkan sifat kedermawanan pada diri kita Dengan cara bersedekah atau berinfak serajin mungkin Agar kita menjadi dermawan setiap hari walaupun Ramadan telah pergi Hadirin yang dirahmati Allah Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya Subhanakallahumma wabihamdika Wa ashadu alla ilaha ila angta Astagfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih